Ini Monorogo Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama Air jernih tertuang dalam gelas menjadi ubat, air mengalir adalah tirta keabadian Ini adalah Monorogo Setelah gunung, secuta budaya Saya berharap situs perbenaran Monoroto di Saranggalan bisa menjaga kibirnya atau wisataan yang disingkat kepada Monorogo Terima kasih telah menonton! 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 Selamat berjumpa kembali dengan kami channel Youtube Tonatan TV Kali ini kita menyajikan dalam liputan budaya ini Monorogo Situs Monoroto ini terletak di Desa Bangsalan Kecamatan Sambit Katupaten Monorogo Situs ini direncanakan menjadi ikon wisata religi dari Desa Bangsalan Tidak berlebihan memang Karena selain menyimpan makam Mbak Brayut Juga ada beberapa benda cakar budaya yang menghias di area situs ini Saya berharap situs perbakala Wonototo Desa Bangsalan Bisa menjadi pionir atau wisata religi Kabupaten Korogo Untuk itu saya mohon Saya mohon pemerintah daerah bisa mensupport dan membantu Situs Monoroto Desa Bangsalan Situs Monoroto Desa Bangsalan Pada hari-hari tertentu Berkunjung bersiarah di makam ini Makam Mbak Brayut Makam yang dianggap keramat Karena Mbak Brayut merupakan Yang akal cikal bakal Dukuh Wonototo Desa Bangsalan Kecamatan Sambit Kabupaten Monorogo Tidak heran Selain masyarakat Wonototo Juga beberapa pengunjung lain datang ke situs ini Karena di situs ini selain menyimpan makam Mbak Brayut Juga benda cagar budaya yang ada di luar makam Seperti yang nampak pada gambar ini Berada di luar pagar makam Selain itu juga Ada sumur tua Yang ada di samping makam Mbak Brayut Untuk menambah kenyamanan para pengunjung Maka pada tahun 2020 kemarin Diadakan pemagaran atau pagarisasi Di area situs Wonototo ini Mbak Brayut Makam ini Napa Tasek Wonotensi ngunjungi Mbak? Bila makam ini Di mana ya Masyarakat desa Wonototo ini Ya Tiap malam jamah lagi Ya sudah di kunjungi Jalut sedungan yang bersedia Allah Supaya masyarakat desa Wonototo Benda Ayang Tentrum Rukun Yang siarah Kata Mbah Yang siarah Ya Sedengi anu Sedenggan Lumayan Tentunya Memang Pagar Telah selesai dibangun Pada tahun 2021 Namun Area makam Dan situs Wonototo Belum ada vaping Sehingga Bila hujan Terasa becek Dan hal ini Menimbulkan Ketidaknyamanan Bagi Pesiara Dan Alhamdulillah Tahun 2020 kemarin Sudah mendapat bantuan dari provinsi Berubah pagi risasi Dan yang kedepan Karena Banyak Masyarakat di lingkungan situs Setiap malam Jumat Mendoakan Di Makam Mbah Bera itu Kalau hujan becek Mohon Bantuan dari pemerintah Untuk Pembangunan Pabengisa Masyarakat Wonototo Di Desambang Salan Kecamatan Sampit Kabupaten Ponorogo ini Menyebut Nama Mbah Brayuk Mbah Brayuk Dianggap Sebagai Yang akal Jikal Bakal Dukuh Wonototo Memang Diceritakan Semula Dukuh Wonototo Adalah Sebuah hutan Yang lebat Kemudian Dibabat Oleh Mbah Brayuk Ini Siapa Sebenarnya Mbah Brayuk Mbah Brayuk Mbah Brayuk Asli Ternan Dengan 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 Anulule Mbah Sotra Adipuro Dibabat Alas Wonototo Dibabat Hutan Terdiri Dapati Dibabat Mbah Brayuk Dibabat Nambut Di Dibabat Terdiri Dibabat Sиниh Masuk Dibabat 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 Sedulur sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, teriring ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan, salam budaya, rahayu, waras. Terima kasih.